yang menjadi trending hari ini terkait dengan Anies Baswedan diduetkan dengan Andika Perkasa ini saya melihat beberapa polling yang sudah muncul di berbagai media yang menyatakan bahwa kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Andika Perkasa mereka akan menang telah katanya ini banyak sih sebenarnya kalkulasi politik yang kemudian yang dipoling oleh Rifli Harun saya mutip dari channel Rifli Harun pertama terkait dengan Anies Baswedan dan Andika Perkasa mereka menduduki 52 persen bayangkan 52 persen itu menandakan bahwa Anies Baswedan sudah menang dibandingkan dengan yang lainnya terus ada lagi ada Anies Baswedan Mardani Alisera Mardani Alisera ini dari PKS juga dia mendapatkan 24 persen bayangkan 24 persen kan kecil disitu maka ada Anies Baswedan banyak yang tidak setuju kalau Anies Baswedan dengan Baswedan diduetkan hanya menduduki 5 persen artinya apa? artinya secara tidak langsung pendukung-pendukung diri Kaisang pendukung-pendukung Anies Baswedan mereka banyak yang tidak setuju salah satunya mungkin Kaisang kurang prestasinya misalnya begitu kan prestasinya tidak ada dan sebagainya yang kedua Anies Sahroni dia menduduki 6 persen juga sama dengan Kaisang begitu kan 11-12 ya terus ada yang menantakan Anies Sudirman Said 14 ya menduduki 14 persen tapi ada yang kemudian polling Anies Baswedan itu sangat tinggi yaitu adalah Anies Baswedan Rituan Kamil saya kira juga tidak mungkin satu sisi begitu kan ya maka yang jelas dalam pertarungan ini bisa saja Anies Baswedan Andika versus Rituan Kamil Kaisang atau Rituan Kamil dengan sepupunya Prabowo dan sebagainya itu sudah menunjukkan bahwa tren hari ini yang begitu populer ya di DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, Ahok, Burisma, sama Rituan Kamil ini menandakan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan Anies Baswedan posisinya masih apa namanya masih posisi teratas disitu begitu dibandingkan dengan Rituan Kamil maka muncurlah survei-survei Pilgub Jakarta ya versi AC disitu bahwa bagaimana pertarungan antara Rituan Kamil, Anies Baswedan, dan Heru Budi Heru Budi ternyata tinggi begitu kan ya nggak tahu apa yang kemudian mereka amati tapi yang jelas adalah Anies Baswedan itu sama Rituan Kamil 11-12 angka suaranya tapi potensi untuk menangkan Pilgub DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan mengapa saya katakan seperti itu? karena peluang Anies Baswedan itu sangat luar biasa salah satunya adalah mereka apa namanya incumbent mantan gubernur DKI Jakarta punya prestasi, punya gagasan mereka kendirinya baik begitu kan nah maka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa polling-polling dan lembaga survei yang dilakukan oleh apa namanya mereka menunjukkan Anies Baswedan trennya lebih tinggi nah jadi wajar kalau Pak Andika lalu kemudian disodorkan disitu begitu kan sebagai penguat saja begitu kan jadi kalau menurut saya pribadi Anies Baswedan dan Pak Andika mereka apa namanya mereka diduetkan itu menangnya tipis begitu kan ya menangnya tipis secara kalkulasi politik begitu bahkan dari lembaga arus survei Indonesia itu mengungkapkan temuan jelang Pilgub Jakarta 2024 dalam simulasi 15 nama ex-gubernur Jawa Barat Rituan Kamil juga apa namanya sama Anies Baswedan sama-sama unggul disitu begitu artinya 11-12 lah begitu kan tapi pada kenyataannya adalah implementasi masyarakat yang diterima hari ini Anies Baswedan masih menduduki posisi pertama masih selisih 1% begitu kan tidak jauh beda katanya begitu dari apa yang dilakukan top mainnya begitu kan didat di 2024 ini maka saya berasumsi bahwa Anies Baswedan itu masih cukuplah sangat tinggi untuk bisa bertarung dengan Rituan Kamil nah nampaknya dari beberapa polling itu kan jauh begitu kan dari beberapa polling Anies Baswedan Andika itu bisa menang begitu kan ini sudah ada sinyal kuat dari PDEP yang hari ini yang mengatakan bahwa bukan tidak mungkin akan melirik Anies Baswedan bayangkan ini begitu kan karena satu catatan penting bahwa selama ini apa yang kemudian apa namanya PDEP itu ingin mencari kekuatan ya strategi politiknya disitu salah satunya harus mendorong gubernur Anies Baswedan calon gubernur Anies Baswedan sebagai kuda hitam lah atau sebagai penguat di pemerintahan disitu kan bisa begitu kan maka dengan adanya apa namanya dengan adanya Anies Baswedan dan Andika ini sudah menunjukkan betapa luar biasanya begitu kan kekuatan mereka tapi menurut saya pribadi itu hanya kecil begitu ketika Rituan Kamil disitu masuk bahkan berdasarkan keterangan yang diterima pada hari selasa kemarin bahwa survei yang dilakukan AS ini di Jakarta melibatkan populasi penduduk Indonesia berusia minimal 7-17 tahun itu dalam survei mereka begitu kan ya artinya tolak ukur mereka sejauh mana sih Anies Baswedan bisa mendapatkan posisi seperti itu maka Anies sekarang ini mulai buka suara begitu kan ya terkait dengan dirinya diduetkan dengan Andika Perkasa mereka membuka suara kata Anies Baswedan menarik kata-kata Anies Baswedan justru mengatakan ini menarik begitu kan ya kenapa karena Andika Perkasa dulu digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Anies Baswedan ketika pilpres kemarin tapi di dalam DKI Jakarta bukan tidak mungkin dan bahkan dan bahkan Partai Nasdem apa namanya salah satu yang menjadi jago utama yaitu adalah Andika Perkasa nah apalagi DKI begitu kan pasti setujulah mereka begitu kan artinya apa artinya selama ini yang kita lihat bahwa trennya kalau Anies Baswedan sama Andika ya posisinya adalah menang tipis bukan kalah tapi menang tipis disitu begitu kan bahkan seperti yang diucapkan oleh Anies Baswedan begitu kepada apa namanya kepada masyarakat kepada wartawan ketika ditanya Pak Anies kalau Anda diduetkan dengan Pak Andika gimana Pak Anies Anies Masukan mengatakan wow ini menarik menarik katanya begitu bayangkan bayangkan ini menarik dan bahkan tidak hanya itu dari beberapa apa namanya pengamat yang mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan dengan ya diduetkan dengan Pak Andika Perkasa satu hal yang mereka dapatkan yang pertama adalah di kalangan militer yang kedua adalah sipil yang kemudian mereka kalau disatukan bukan tidak mungkin mereka punya kekuatan luar biasa dan bisa memenangkan kontestasi itu walaupun Anies Baswedan sudah buka suara soal dukungan dengan sekelompok masyarakat ya agar dirinya diduetkan bersama mantan Panglima TNI tersebut yaitu Pak Andika Perkasa nah saat ditemui kemarin Anies Baswedan hanya menjawab ini menarik ini menarik dengan jawaban yang sangat sangat singkat menandakan bahwa Anies Baswedan memberikan sinyal kuat ya mau diduetkan dengan siapapun dengan Pak Andika oke lah dengan ini oke lah dengan itu oke lah ya tapi satu-satunya yang menjadi kingmaker disitu adalah bagaimana Partai Nasdem Pak Suryapalo apakah setuju dengan Pak Andika nah kalau Pilpres mereka bukan tidak mungkin mereka mengusung Andika masuk radar Partai Nasdem Pak Andika ini bukan tidak mungkin hanya sekelas gubernur dan sebagainya begitu kan artinya kalau kita amati betul ya bukan tidak mungkin yang saya amati ini punya kekuatan yang luar biasa tapi kita ingat bahwa lawan-lawan dari Anies Baswedan itu Rituan Kamil begitu kan namun Anies Baswedan secara khusus menyatakan ketertanikan kepada PDEP dan ketua DPP partai tersebut juga mengatakan ini Puan Maharani mereka mengatakan wah ini peluang sangat luar biasa ini ketika Anies Baswedan digandeng dengan Pak Andika justru ini menjadi catatan penting kepada PDP 2017 bagaimana 2017 dengan Anies Baswedan wah kritik sana-sini kritik sana-sini begitu kan ya dan pada akhirnya sekarang kita lihat saja bisa disatukan polarisasi bisa dibuang sana-sini begitu dulu ya kita lihat saja Anies Baswedan dicap ini dicap itu dan sebagainya tapi yang saya lihat hari ini adalah bahwa politik itu jangan terlalu fanatik begitu kan ya karena inilah politik yang namanya politik itu bisa saja musuh bisa kawan ya di dalam ini bisa punya kepentingan bersama bisa saja punya kepentingan kepentingan tertentu itulah politik kita begitu kan maka pemirsa ya sahabat channel dari podcast rakyat dimanapun kita berada jangan terlalu fanatik terhadap dukungan dukungan dan partai-partai tentu karena mereka bisa saja bersatu bisa saja berlawanan nah itu begitu kan ya bahkan dari perkataan dari Anies Basudan wah ini sangat menarik kalau dengan PDP begitu kan ya kekuatan dari PDP dari DPRD-nya saja sudah punya sudah kekuatan sangat luar biasa apalagi ditambah PKS begitu kan ya bahwa dan bahkan Anies berharap keputusan untuk dirinya maju akan disampaikan dalam waktu dekat saat ini kata Anies Basudan masih berdiskusi begitu kan ya dengan para pakar terus kemudian dengan para pihak-pihak yang lain begitu kan siapa ya tentu para partai begitu seperti PKB seperti Nasdem begitu kan masih dibicarakan tetapi bukan tidak mungkin Anies akan apa namanya akan memberitahu ya memberitahukan bahwa dirinya akan siap menjadi calon gubernur DKI Jakarta tapi kita tunggu saja apakah partai-partai lain juga mengambil ini atau iya ya kepada Anies Basudan kita tunggu saja tapi yang terpenting yang paling dekat dengan lembaga survei hari ini yang paling dekat dengan polling-polling di masyarakat hari ini ya terutama di masyarakat DKI Jakarta yaitu adalah bagaimana Anies Basudan diduetkan dengan Pak Andika Perkasa dan bahkan ini sekedar informasi bahwa Anies Basudan dengan Pak Andika ini dipaksa untuk bisa berduet disitu begitu kan ya tapi jawabannya kita temukan di channel selanjutnya mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini terima kasih selamat menikmati